Pasukan Israel telah melakukan setidaknya dua serangan udara di kota pesisir Ghazieh di Lebanon Selatan. Hal ini dikonfirmasi oleh kedua belah pihak. Menurut kantor berita nasional Lebanon, NNA, melaporkan bahwa pesawat-pesawat tempur Israel melakukan serangan di kota Ghazieh dan sebuah kendaraan menjadi sasaran dan ambulans bergegas ke tempat kejadian. Namun tidak disebutkan rincian lebih lanjut termasuk apakah ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara itu jurubicara militer Israel Avichai Adria mengatakan bahwa pihaknya sengaja menargetkan depot senjata Hezbollah di dekat Sidon sebagai respon terhadap ledakan kapal musuh yang puing-puingnya ditemukan di dekat daerah Tiberias. Bahkan Andrea menyatakan akan terus bertindak tegas dalam menanggapi serangan Hezbollah. Terima kasih telah menonton!